Terima kasih telah menonton Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini Subscribe dan like seratakan tanda lonceng untuk mendapatkan video viral terbaru dari channel ini Di video kali ini, saya akan membahas tentang video viral Viral Foto dua pria bermesraan, salah satunya anggota Polri Dikutip dari Kompas TV, sejumlah foto bergambar dua pria yang tengah bermesraan dan berciuman tanpa mengenakan baju viral di media sosial Vacebo Hal tersebut membuat geger warga Probolinggo, Jawa Timur Foto itu diunggah oleh akun bernama Bayuwangga Probolinggo dan ditautkan ke akun seluruh Polsek di wilayah Polres Probolinggo Dalam munggahannya, akun Bayuwangga meminta bantuan seluruh Polsek karena takut diancam oknum polisi itu Awalnya, Bayuwangga dijanjikan lolos tes sebagai polisi dan diberi mobil dengan syarat yaitu Mau melayani berhubungan badan dengan oknum anggota Polres Probolinggo itu Bayuwangga mengaku telah berulang kali melakukan hubungan badan dengan oknum polisi tersebut Tapi, janji itu tak kunjung dikabulkan Bahkan tadi siang jam 12 siang, saya datang ke Polres Probolinggo untuk meminta ikdi janjikan saya diusir, diancam dan diusir Kalau saya melapor dia bilang akan membunuh saya, kata akun Bayuwangga dalam munggahannya Pemilik akun itu mengaku takut keluar rumah setelah diancam oknum anggota Polres Probolinggo itu Kini, postingan tersebut telah hilang dari Vacebo Akun Bayuwangga Probolinggo juga telah raid Tapi, tangkapan layar unggahan itu beredar di aplikasi pesan instan, Whatsapp Menanggapi informasi tersebut, Kapolres Probolinggo, AKBP Ferdi Irawan, membenarkan kabar tersebut Salah satu pria di dalam foto itu merupakan anggota Polres Probolinggo berinisial H Benar, orang di foto itu oknum anggota Polres berinisial H dan pasangannya seorang laki-laki inisialnya B Kata Ferdi Dima Polres Probolinggo, Rabu, 15 April 2020 Saat foto itu beredar, Ferdi langsung membentuk tim untuk mengecek dan menelusuri kebenaran undahan itu Kemudian anggotanya berinisial H langsung dijemput dan diperiksa secara intensif oleh tim tersebut Berdasarkan keterangan sementara, H dan B tak menyebarkan foto tak senonoh itu Foto itu tersepan di ponsel milik B yang hilang setahun lalu Mereka pun tak tahu foto itu tiba-tiba muncul di Facebook Polisi pun menelusuri pihak yang menyebarkan foto itu Menurut Ferdi, unggahan di media sosial Facebook itu mengandung unsur pornografi Terima kasih telah menonton!